Rapat Koordinasi Pendistribusian Logistik Pemilu Serentak Tahun 2024 dilaksanakan KPU Kota Waringin Timur bersama sejumlah instansi, mulai dari pemerintah daerah TNI Polri, BMKG, serta Panitia Pemilihan Kecamatan. Rapat Koordinasi dilakukan untuk mematangkan persiapan pendistribusian logistik pemilu, pendistribusian logistik dari kabupaten menuju kecamatan dimulai tanggal 10 Februari. Ketua KPU Kota Waringin Timur Muhammad Rifki mengatakan, pendistribusian logistik diawali dengan tujuan kecamatan terjauh dan aksesnya yang sulit, seperti beberapa kecamatan pada daerah pemilihan atau DAPI 5 di wilayah utara Kota Waringin Timur. Di samping itu, pendistribusian logistik jalur sungai turut jadi perhatian dalam rapat koordinasi tersebut, sebab hingga saat ini masih banyak desa di Kota Waringin Timur yang belum bisa diakses melalui jalur darat. Jadi pada umumnya untuk dari ibu kota kabupaten menuju ibu kota kecamatan semuanya itu jalur darat. Hanya ada satu untuk kecamatan apa namanya Seranao dan Pulau Hanaut ya, dan itu adalah gabungan antara darat dan air untuk menuju ke kecamatannya. Karena memang daerah kita ada memang desa-desa yang belum bisa dijangkau hanya lewat jalur darat, seperti jalur di Antang Kalang menuju Tumbang Gagu itu kan sepanjang itu jalur sungai itu ada desa Tumbang Ramai, Tumbang Lahan sampai Tumbang Gagu sebagainya itu kan semuanya harus melalui jalur air. Kemarin kami minta kalau memang armadanya sudah disiapkan termasuk juga armada untuk jalur air dipoto, seperti apa bentuk kapalnya, kemudian seperti apa kelayakannya, kemudian juga dari segi pengamanannya termasuk adakah di sana misalkan terpal untuk melindungi ketika terjadi hujan. Salah satu pendistribusian logistik dari kecamatan menuju desa yang harus ditempuh melalui jalur sungai adalah kecamatan Mentaya Hulu. Di kecamatan tersebut terdapat empat desa yang hanya bisa diakses jalur sungai. Memang saat ini ada beberapa desa yang tidak bisa menggunakan jalur darat, seperti Bampah, Bantur, Kapuk, dan Tangar. Kemungkinan kita menggunakan jalur air karena aksesnya jalan begitu juga di sana rusak. Terus ada satu lagi yang kendala kita saat ini, desa Kapuk. Desa Kapuk itu ada jembatan yang putus, mau tidak mau memutar kurang lebih sekitar 140 km. Itu menggunakan jalur air. Kalau untuk jalur air mungkin kurang lebih sekitar 1-2 jam untuk sampai di lokasi. Tapi untuk yang di beberapa desa seperti Bantur dan Bampah mungkin hanya sekitar 10-20 menit untuk menyampai di TPS. Tanggung jawab pendistribusian logistik pemilu dari kabupaten hingga ke TPS dilakukan bertingkat oleh penyelenggara pemilu di masing-masing tingkatan. Logistik pemilu harus sudah tiba di TPS satu hari menjelang pengungutan suara.